biasanya kan intoleransi itu terjadi karena melihat sesama manusia itu bukan sesama manusia saya lebih manusia daripada dia itu minimum kan gitu kalau lebih garas lagi kan saya manusia jadi teman-teman akan mendapatkan pesan toleransi dari seorang penyair yaitu Bang saud situ murang silahkan bang pesan-pesan untuk anak muda banyak kan sekarang anak-anak komentar nulis dan lain sebagainya mungkin yang males belajar ya apa persoalan Oh terima kasih dulu ngajak pemabuk ngomong ya kalau kita melihat saat ini di apa di negeri ini kan itu persoalan toleransi itu merupakan sebuah persoalan yang ini ya yang bisa dikatakan sudah apa dia rawan gitu ya rawan rawan di rawan dalam arti Hai toleransi itu tidak dianggap begitu penting lagi terutama toleransi dalam dalam hal beragama gitu kan nah ini ini sebenarnya agak apa nih kalau kita melihat ke belakang kesejarah terutama Hai sejak Orde Baru ini ini fakta yang agak Hai mencemaskan begitu karena dengan adanya apa yang disebut reformasi kebebasan pasca Suharto itu ternyata Hai menghasilkan Hai kondisi yang seperti ini kondisi dimana toleransi itu bukannya menjadi sesuatu yang Hai take in for granted begitu oleh sesuatu yang ya sudah harus ada tapi malah menjadi apa dia Hai nyaris tidak dihargai dan ya ini jadi Hai semacam tragedi sejarah ya kalau toleransi beragama ini yang 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 makin apa yang makin mengkhawatirkan ya kenapa kenapa bisa terjadi begini itu kan kenapa justru ketika ada kebebasan sipil Hai yang Hai di zaman Orde Baru itu Hai nyaris tidak ada sama sekali itu justru menghasilkan sesuatu yang negatif seperti ini ini ya ada orang Hai apa menyebut penyebabnya pendidikan pendidikan kita yang ini ada yang juga bilang 32 tahun dari apa pemerintahan diktator Suharto itu refresh itu akhirnya seperti bisul yang pecah kita sekarang segala sesuatu yang dulu disimpan dipendam dan gini di intinya penyebabnya apa itu yaitu itu pelanjaran kita kita susah-susah-susah untuk mempin poin susah untuk menunjuknya gitu karena kalau kita melihat keluar pengalaman di luar gitu misalnya Oh Spanyol Spanyol juga mengalami hal seperti kita dikuasai oleh Franco ya fasis jendal fasis malah lebih parah disana karena Franco itu Hai perangkut itu sudah mati tapi kematiannya tidak diungkap ke publik selama cukup lama berapa tahun itu karena rezim itu satu sekolah itu takut dan kalau-kalau rakyat tahu pangkomatikan terjadi tapi setelah rakyat tahu enggak enggak terjadi seperti takutkan itu dan kita lihat sekarang Spanyol dibandingkan kita kan dia wah jauh lebih baik dia bukan bukan persoalan misalnya tim sepak bolanya tapi ya secara sosial ekonomi lihat itu ya adukkan walaupun fasisnya tidak dimusnahkan masih ada begitu tapi yaitu hidup sama fasis komunis agama semua itu nah ini jadi emang enggak tahu nih ini apa penyebab gitu kan apa penyebabnya kau bisa eh kurangnya kurang toleransi lah gitu ya karena kalau kita lihat pendidikan waktu atau anak-anak muda sekarang tuh master eh maaf yang intoleransi itu malah yang master masternya kan ah itu yang berpendidikan itu 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 itulah sebut dengan tragedi jadikan karena kalau kalian lihat berapa banyak sekarang anak-anak muda yang master belum begini dokter dan tuh mereka bukan karena mereka itu dosen nggak hanya itu tidak dosen saya kenal banyak sekali tuh yang yang ya preman gitu lah tuh apa tuh yang ngambil master di segala macam bidang fusiologi sejarah ini apa tapi kenapa gini ini 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 memang satu satu apa nih Hai satu apa satu isu yang sebenarnya menarik dibicarakan kecuali di samping membicarakan tentu saja ini apa investasi-investasi tadi kan jalan tol jalan til tak apa-apa itu ini karena memang yang namanya toleransi itu itu salah satu lem yang perekat Hai apalah sipil sesatih ya mau saat sipil yang kalau itu sudah apa sangat bahaya contohnya bisa juga di Twitter itu lah lihat Twitter Twitter tuh ganas betul saya dulu pikir Medan itu kota ganas tapi Medan kalah dengan kota Twitter itu apa yang harus di apa ya ambil langkah termasuk generasi muda saat inilah untuk membangun toleransi itu kembali Hai akhirnya enggak agak susah karena Hai kau berdasarkan pengalaman pribadi saya bisa aja saya jawabin tapi kan pengalaman pribadi saya itu apa Hai tidak bisa juga menjadi standar bagi ini ya bagi mereka gitu ya pada umumnya lah ya kalau saya misalnya iya Oh iya hak sama Ibu yang harus berani bersikap iya lompok yang misalnya memilih begitu apa pemilih jadi kita tidak harus Hai mendengar selalu mendengar ngikutin otoritas yang dianggap otoritas-otoritas masyarakat Hai kalau memang mereka itu menurut kita itu tidak benar gitu ya otoritas harus dikritik Hai harus dikritik tapi kemudian juga ada begini kalau kita mengkritik otoritas kita juga harus siapkan siap dalam arti Hai bingung kita setara pengetahuan yang otoritas yang kita kritikan begitu jadi kita tucuk tiga tidak tidak cuma sekedar eh kritik-kritik asal-asalan aja kan ya kalau kita mengkritik otoritas misalnya institusi agama ya kita minimum harus pengetahuan agama kita tuh ya setara dengan dia jadi waktu mengkritik itu atau mengkontor pendapatnya itu kita tidak ngasal gitu kita ini tapi kan belum tentu juga kan gitu pengetahuan itu akan setara kan gitu nah agak-agak rumit ya memang kalau apalagi kalau bicara di konteks agama ya kalau di luar konteks ini itu gampang karena ciri-ciri agama kan dia itu dia tuh ideologi-ideologi kan gitu ya ya kalau misalnya kayak pengalaman saya juga gitu ya saya kan dulu saya menjadi Kristen kan karena keluarga Kristen kalau begitu Hai usaha anak-anak ya udah otomatis orang tua pasti akan tahu itu kan karena berapa itu terbaik Hai bagi saya bagi apa lagi saya dikirim pegerja gini kan diajari segala kali karena itu mereka tahu dan yakini kan ini 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 wajar ini terjadi di mana aja di budaya mana aja di negeri mana aja aku kita ketika kita misalnya mencapai usia dewasa atau apa dan kita misalnya tidak bisa lagi menerima ajaran itu misalnya nah kalau saya bilang tadi saya saya berani memutuskan ya saya tidak bisa menerima saya akan melakukan sesuatu untuk itu kan tapi iya tapi kan tidak tidak banyak orang yang akan berani seperti ini karena mungkin cengkeraman dari apa tadi itu begitu kuat sehingga ada takut-takut jadi anak terkutuk nih takut maksud neraka akan gitu jadi hal-hal seperti itu yaitu wajar saja karena emang saya bilang tadi kalau konteks agama itu ideologi-ideologi itu itu lebih-lebih lebih gawat daripada liberalisme dengan maksisme atauisme-isme atau anarko gitu kan ya Nah ini nggak tahu mungkin karena dia berhubungan dengan sesuatu yang bersifat religius ya spiritualitas sesuatu yang di luar saat sekarang gitu pasca kehidupan gitu kan jadi mungkin nah itu apalagi masyarakat kita kan masih kuat dengan itu cerias masyarakat timur kan memang itu ya memang kuat itunya tuh nah itu tapi nggak tahu apa karena kita bilang walaupun dia sudah dapat pendidikan yang pada saat pendidikan barat hidupin sekolah puluh itu punya barat itu buat tingkat master bahkan tingkat dokter tapi dia masih juga apa masih juga terpangkap dalam-dalam apa ini cerah intoleransi ini nah itu juga jadi membuat persoalan ini agak ini kan berani memilih dan berani mengambil keputusan ketika mungkin tidak harus kita mengikuti standar di masyarakat kalau memang itu sesuatu yang tidak benar yang salah ya kita harus berani mengambil keputusan sesuai jalan kita lah kalau tidak sesuai dengan apa kita ya tidak sesuai dengan eh apakah itu perasaan kita pemikiran kita gitu bahkan sampai keyakinan kita akan kita memang ini kita bilang tadi konteks masyarakat timur tanda kutip seperti Indonesia itu memang itu sebuah langkah sebuah yang luar biasa untuk mampu melakukan tempat kereta lebih banyak sekali Anda bisa diusir oleh keluarga tidak diakui sebagai anak Anda akan kalau tidak gue sebuah anak berarti Anda tidak boleh lagi pulang ke rumah ditutup itu segerikan gitu enggak dapat warisah akan belum akan dikucinkan akan dianah diharamkan dimalin kundangkan jadi batu nanti kelihatan 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 jadi batu lumayan jadi batu jadi batu jadi batu jadi batu ini lagi dipakai sama aku ya jadi emang itu itu untuk konteks masyarakat itu itu rumit aku ya saya memang enggak tahu ke sepuluh tahun tahun kedepan karena macam-macam hal ya perubahan di dunia apa komet datang kayak di film itu don't look up itu kan komet datang orang tiba-tiba apa semua gini semuanya enggak ketakutan 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 sebelum mati semua ah tiba-tiba muncul sifat hakiki manusia yang baik itu kan di mana akhirnya melihat ia terlepas dari seperti klisir terlepas dari warna kulitmu bahasamu gaya rambutmu kan gitu ya apa kita di akhirnya yang berbeda keyakinanmu tapi kau melihat bahwa semua itu manusia ya bukan ini bukan humanisme ala Eropa itu ya itu juga mereka salah karena mereka itu mengakibatkan terjadi kolonialisme menjajah sama manusia tapi humanisme yang 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 hanya kecil yang gitu aja bahwa ternyata ya kita tuh sama-sama manusia gitu ah gitu kan semua juga akan menderita akan gini atau terakhir akan meninggal gitu nah sama-sama itu karena karena memang harus begitu melihatnya kalau kita sudah melihat karena biasanya kan intoleransi itu terjadi karena melihat sesama manusia itu bukan semua manusia saya lebih manusia daripada dia itu 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 minimum mungkin gitu kalau lebih galas lagi kan saya manusia gendak ampe gitu ini jadi kalau sudah sampai ke itu itu pasti toleransi itu akan muncul dan kuah ya kapan ini terjadi mungkin yang tahun ini cuma Dennis Rekar Oke teman-teman terima kasih Bang Saud pesan-pesan dan sharingnya terutama untuk kelanganan anak muda ya jadi di sini kita harus berani mengambil keputusan berdewasalah dan berbijaklah dalam menjalani hidup hidup untuk menghidupkan bukan memanfaatkan kehidupan terima kasih